Menko Polhukam memastikan situasi di Wamena sudah kondusif dan meminta warga yang mengungsi untuk kembali ke Wamena. Saat ini pemerintah pusat siap membangun kembali kota Wamena. Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Dila, Juwita F. Muluk, Menteri BUMN, Rini Sumarno, Menteri Sosial, tiba di Wamena. Selama di Wamena, rombongan Menko Polhukam mengunjungi sejumlah tempat yang terdampak kerusuhan pada 23 September lalu seperti di Pasar Woma dan Kompleks Perkantoran yang terbakar serta Posko Pengungsi di Makodim 1702, Jayawijaya. Wiranto menyampaikan warga pendatang di kota Wamena untuk tidak takut karena TNI Polri menjamin keamanan semua warga. Dalam kunjungannya, ini diserahkan juga bantuan dari Kementerian Sosial sebesar 4,7 miliar rupiah kepada korban kerusuhan Wamena. Jaminan keamanan akan diberikan. Demikian pula setelah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, mereka juga tokoh gereja, mereka juga menjamin dan menginginkan saudara-saudara kita dari non-Papua tidak usah pulang. Mereka ingin tetap tinggal di sini, membangun kembali apa yang sekarang rusak, memulihkan kembali apa yang kemarin terjadi. Saya kira itu suatu semangat yang luar biasa.